Intro Selamat datang kembali di video mata kuliah Jangan Komputer Kali ini bagian ketiga dari chapter application layer yaitu masih tentang web dan HTTP bagian 2 Setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai protokol HTTP, persistent, non-persistent, kemudian disampai dengan cookies Kali ini kita akan membahas selanjutnya yaitu cache atau web cache topik berikutnya Oke jadi web cache ini sama seperti cache itu kalian masih ingat di sistem operasi begitu ya Nah tapi kali ini web cache atau proxy server Goalnya adalah apa? Goalnya adalah apabila kalian ingin meminta sebuah objek begitu ya objek tertentu Kalian tidak perlu mengakses lokasi awal Jadi objek tersebut di download dulu ke tengah-tengah Ibaratnya gitu nanti setiap ada yang akses tinggal di akses aja disitu Contohnya seperti ini Jadi kalau misalkan ada client kemudian ada origin server Biasanya web cache atau proxy itu ditaruh di tengah-tengah Supaya apa? Supaya kalau misalkan klien merequest objek yang pernah diakses oleh orang lain dan tersimpan di web cache Requestnya tidak perlu di forward ke origin server atau ke server awal Cukup diakses di web proxy saja Jadi seperti ini Misalkan klien ingin mengakses sebuah halaman web Proses akses tersebut harus dilakukan via cache, via proxy Nanti halaman tersebut akan disimpan sementara di proxy Supaya apa? Supaya kalau klien nomor 2 mengakses Dia tidak perlu lagi mengaksesnya lewat server yang asli Tapi cukup diambil dari proxy saja Itu idenya begitu ya Oke Nah jadi dia tuh seperti proxy berfungsi sebagai proxy Jadi ibaratnya meneruskan HTTP request dari klien ke server Ataupun meneruskan HTTP response dari server ke klien Kurang lebih seperti itu Simple sekali Nah Nah masalahnya adalah Apakah seluruh objek yang disimpan di web cache atau web proxy Betul-betul digunakan dan betul-betul up to date Bagaimana jika objek yang diminta tersebut mengalami perubahan gitu ya Atau update Nah ini yang akan kita bahas di video kali ini Oke Sebelum kita bahas itu Pertanyaan mendasarnya adalah Kenapa harus ada proxy begitu kan Tentu saja jelas Proxy dilakukan Untuk meningkatkan performa Atau Apa namanya Kecepatan akses Meningkatkan Terput dan juga menurunkan response time Kenapa? Karena proxy ini posisinya lebih dekat ke klien Dan yang kedua bisa jadi Web atau cache yang sama itu Diakses oleh banyak orang Kalau semua orang harus Mengirimkan request yang sama Maka akan membebani traffic di tengah Begitu Jadi otomatis ini akan mengurangi traffic Ke server yang asli Oke Jadi itu prinsip dasar Mengapa kita memanfaatkan proxy Contoh misalkan Ini contoh Contoh Mekanisme caching Jadi let's say Disini ada Jaringan di dalam sebuah institusi Let's say UI Begitu kan Kemudian UI ini terhubung ke internet Coba kalian perhatikan betul-betul Koneksi yang ada di internal universitas Itu sangat cepat 1 GBPS Artinya jalannya gede Tapi kalian lihat Ada bottleneck disitu Jalan dari UI Dari router UI Ke internet Itu cuma 1,54 MBPS Aksesnya itu kecil Jadi bottlenecknya disitu Kalau misalkan ada ribuan Mahasiswa UI Mengakses internet Dia akan lewat jalan yang sempit itu Gitu kan Makanya ini akan menimbulkan masalah Kalau misalkan Tidak dilakukan caching Ini contoh hitung-hitungannya Ada hitung-hitungannya nih Misalkan Akses link ratenya 1,54 MBPS RTT dari institutional router Ke server itu 2 second Anggap saja Satu objek web itu Besarnya 100 kilobits 100 KB Apabila Request rate Dari Masuk UI Begitu ya Dari warga UI Dari browser ke server Itu 15 per second Maka Maka Average data rate Ke browsernya itu 1,5 MBPS Dapetnya dari mana Itu Request rate-nya 15 15 per second Average request rate Kemudian web object size-nya 100 kilo Atau 100 ribu Ya 100 ribu Yes 15 15 kali 100 ribu Berarti 1,5 MBPS 1,5 juta 15 kali 100 ribu Bukan 1,5 ya 1,5 juta Nah Dapetnya dari situ 1,5 MBPS Oke Kita lihat Access link-nya itu 1,54 Berarti Utilisasinya Utilisasi dari Access link ini adalah 1,5 MBPS 1,5 MBPS itu Jumlah total Request User Ke server Yang harus melewati Jalan yang kecil Padet itu Masih bisa lewat Tapi padet Jalannya 1,54 Mobil yang lewatnya 1,5 Maka utilisasinya sangat tinggi 97% Atau 0,97 Ini terlalu padat Kalau nambah aja Satu lagi traffic Dia gak bisa lewat Karena sudah terlalu macet Nah Bagi disini masalah Oke Solusinya apa? Biasanya gitu ya Solusinya apa? Solusinya apa? Paling gampang Ya sudah Access link-nya aja Tambah Gedein Akses link-nya aja Gedein Masalahnya Tidak semudah itu Oke Ini hitung-hitungannya Kurang lebih kayak gitu Kalau misalkan Kondisinya seperti ini Dengan utilisasi 97% Itu kurang lebih Ya Ini end-to-end delay-nya Itu 2 second Ini dari mana Di buku ada Penjelasan detailnya Oke Solusi pertama Biasanya yang bisa kita lakukan Apa? Beli akses link lagi Ke internet service provider Supaya Gak 1,54 Gedein dong gitu At least 100 kali lipat lah Jadi 154 MB Misalnya Bisa sih Dinaikin ya Jadi 154 MB per second Kira-kira yang akan berkurang Bagian mana Internet delay Gak akan berubah Karena udah jelas Itu 2 second Akses link delay Mungkin ya Yang berubah Dari minutes Jadi berapa Itu mungkin akan berubah Nah Kalau yang awal Padat banget Begitu kan Utilisasinya 97% Sekarang berkurang drastis Jadi 0,0097 Sangat kecil Ininya Kepadatannya Jadi masih leluasa Otomatis Akses link delay Yang dari minutes Itu pasti turun Jadi milliseconds Oke Good Selesai Solve the problem Masalahnya selesai Masalah Utamanya adalah Kita bisa melakukan Ini asalkan punya uang Kenapa? Karena meningkatkan Akses link 100 kali lipat Begitu dari 1,54 Ke 154 Butuh uang yang tidak sedikit Begitu Jadi solusi yang kedua Dengan web proxy Apakah bisa lebih murah? Begitu Teorinya Dengan Menggunakan web proxy Kita bisa dapat Performa yang sama Tapi Harganya lebih murah Bagaimana sih? Kok bisa jadi lebih murah? Oke Kasusnya masih sama Yang dilakukan Kalau membutuhkan web proxy Tinggal tambahkan aja Server 1 Begitu ya disitu Lokal Nanti Yang akan berubah Yang mana? Yang berubah Coba lihat Yang berubah apa? Yang berubah adalah Traffic yang keluar Sekarang Dengan adanya proxy Traffic yang harus Melewati Akses link Sebesar 1,54 MBPS Itu gak akan Banyak Sebanyak yang awal Jadi berkurang drastis Karena sisanya Bisa ditampung Bisa dilayani oleh Proxy Begitu kan Nah ini Latihan Gimana cara menghitungnya Tapi kurang lebih Idenya begini Anggap saja Cash hit rate nya 40% Artinya Setiap request Yang dikirim oleh Mahasiswa UI Itu 40% Bisa dilayani oleh proxy 60% nya gak bisa Tetap harus ke internet Begitu Nah Jadinya sekarang Traffic Yang awalnya tadi 1,5 MBPS Harus lewat Jalan kecil 1,54 MBPS Gak harus 1,5 sekarang Yang lewat situ Cuma 60% nya aja Yaitu 0,9 MBPS 0,9 MBPS Artinya Setengahnya Lebih dikit ya Dari jalan itu Jadi jalan itu Masih kosong setengahnya Jalannya masih kosong setengah Karena jalan kosong setengah Jadinya Ya Masih Masih oke lah Gak lemot-lemot banget Jadi kalau misalkan Modelnya kayak gini Dengan skema seperti ini Performanya gak akan Kalah jauh Begitu ya Dengan Menggunakan Faster access link Kayak opsi 1 Tapi harganya jauh Lebih murah Nah ini kurang lebih ide Kenapa proxy harus dipot Ini hitung-hitungan Untuk menggambarkan Secara teoritis Hitungan otomatik Proxy ini bermanfaat Kurang lebih kayak gitu aja Bagaimana Proxy ini bisa digunakan Bagaimana kita tahu Kalau objek yang tersimpan Di proxy itu Sudah Obsored Atau up to date Nah Jadi Untuk memanfaatkan ini Kita akan memodifikasi HTTP request HTTP request Dengan request line get Itu ada Modifikasi Yang disebut sebagai Conditional get Conditional get ini Digunakan untuk Mengetahui Apakah Sebuah objek yang diminta Sudah Mengalami update Atau sudah Expired Jadi pakai If else Simple aja If else Kalau misalkan Objeknya Sudah dimodifikasi Maka Jangan pakai Yang ada di proxy Tapi minta ulang Ke server Tapi kalau Objek yang ada di proxy Belum dimodifikasi Yaudah pakai itu aja Jadi ini untuk memodifikasi Itu ada kode 304 Non-modified Jadi prinsipnya Sederhana aja Dengan menambahkan Conditional get Maka prinsip Write proxy ini Bisa berjalan dengan Mudah Jadi kurang lebih Kayak gini idenya Hata-hata request message Dikasih if Modified Kalau not modified Kalau not modified Berarti up to date Gunakan saja Yang ada di cache Atau di proxy Tapi kalau modified Else Yaudah kirim ulang Requestnya ke origin server Lebih seperti itu Kalau belum dimodifikasi Balas dengan 304 Tapi kalau sudah dimodifikasi Yaudah Dia akan mengirimkan data terbaru Kirimnya 200 Atau oke Nah ini adalah Pesan yang dikirimkan oleh Web proxy ke server Untuk memastikan Bahwa objek yang tersimpan Itu masih up to date Selama 304 Objek itu Akan di keep Kalau sudah Tidak 304 Yaudah Tinggal diganti Dengan objek baru Oke Nah itu Sampai proxy Sekarang kita pindah Ke topik berikutnya Non-persisten Dan persisten Yang kita bahas Di video sebelumnya Itu adalah HTTP 1 Nah HTTP 1 itu Punya problem Ini beberapa Problem Dan mungkin Satu yang saya highlight Adalah Pada HTTP 1 Dia makanya FCFS Ingat di OS ya Dia pakai Algoritma Penjadualan FCFS First come first serve Apa potensi Apa namanya Problem Kalau pakai FCFS Ada HOL Hand offline Blocking HOL blocking Kayak gimana sih Biar kebayang ya HOL blocking Itu kayak gimana Ada ilustrasinya disini Nah HOL blocking ini Ditackle Oleh HTTP 2 HTTP 2 itu Mentackle Problem HOL Langsung saja Kita ke Bagian Ilustrasi Ini detailnya Begitu ya Karakteristik HTTP 2 Tapi Fokus ke HOL blocking Saja kita disini Nah Bagaimana HOL blocking itu Terjadi Lihat disini Lihat Ada objek Yang ukurannya Besar sekali Dan ada objek Lain yang ukurannya Kecil-kecil Karena modelnya FCFS Maka ketika Direquest Yang akan dikirim Pertama kali Adalah objek 1 Tentu saja ya Karena dia objek Pertama yang dikirim Nah Inilah terjadi Blocking Kenapa Karena objek 2 3 Dan 4 Baru akan dikirim Kalau objek 1 Selesai Diterima oleh Klien Bagaimana Kalau objek 1 Nya adalah Video Objek-objek Yang lainnya Itu Text Jadi kalau Kalian lihat Di browser kalian Zaman dulu Text itu Nggak akan muncul Sebelum videonya Tayang Atau gambarnya Tayang Baru textnya Padahal kan bisa aja Textnya dulu kan Baru video terakhir Tapi nggak bisa Begitu Kalau pakai HTTP 1.1 Itu kayak HOL Blocking Gimana Kalau HTTP 3.2 Menghandle HOL Blocking Nah Dia menggunakan Apa namanya Ayo Masih ingat Ini bukan FCFS Coba lihat Objek 1 Dibagi-bagi Kecil-kecil Ayo Ayo Round Robin Betul Kira-kira Pakai idenya Round Robin Kirim dulu Seperti itu Baru Kirim lagi Kirim lagi Dan seterusnya Jadi Dimodifikasi Simple aja Dari FCFS Jadi round Robin Dengan begitu Sudah menghandle HOL Nah ini HTTP 1.1 Yang persisten Ke HTTP 2 Jadi Dengan begitu HTTP 2 Lebih responsif Begitakan terhadap Request Karena dia sudah Menghandle HOL Blocking Yang terjadi Pada HTTP 1.1 Nah itu Kira-kira Yang perlu Di Highlight Dari Perubahan Evalusi HTTP 1.1 Ke HTTP 2.0 Nah Sekarang HTTP berevolusi lagi Menjadi HTTP 3 HTTP 3 itu Menggunakan Transport layer Yang berbeda Dari sebelumnya Kalau sebelumnya Pakai TCP Sekarang HTTP 3 Pakai UDP Nama protokolnya QUIC QUIC UDP Internet Connection Ini dikembangkan oleh Google Nah Kurang lebih Idenya adalah Apa Ada banyak sekali Problem di HTTP Salah satunya Dia tidak ada Security-nya Begitu kan Kalau HTTP Mau pakai Security Dia mesti Pakai layer Tambahan Yang disebut Dengan TLS Transport layer Security Ini terlalu Merepotkan Jadi Orang-orang di Google Mengembangkan HTTP 3 Dengan meng-embed Fitur security Dan banyak fitur lainnya Kedalam HTTP 3.0 Oke Nah Perubahan Trasis berikutnya Adalah Dia menggunakan UDP Instead of TCP Begitu ya Sebagai Transport layer Oke Nah ini Sekilas Ini masih dalam Perkembangan Ini teknologi yang Sangat baru Sekarang Sedang Diadopsi Dan dikembangkan Oleh Google Dan kawan-kawan Chrome Dan sebagainya Oke Kurang lebih Kayak gini Perbedaannya Kalau sebelumnya HTTP itu Ada di Application layer Dan untuk Menutupi Kekurangan Atau kebutuhan Security Dia pakai Layer tambahan TLS Baru abis itu Turun ke TCP Baru IP Kalau di Kalau pakai HTTP 3.0 Quick Modelnya Tidak begitu Coba kita Lihat Jadi HTTP 3.0 Itu Menggabungkan Layer HTTP 2.0 Yang sudah Dibuang-buangin Banyak yang Jadi lebih light Digabung dengan Protokol Quick Nah Quick ini Sudah meng-include Apa aja Meng-include Security Dia juga Meng-include Reliability Begitu kan Kenapa Karena Kenapa harus Meng-include Reliability Karena dia Pakainya UDP 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 Tidak menyediakan Reliability Jadi harus Dibikin sendiri Nah ini Diagram dari HTTP 3.0 Nah nanti Terakhir kita akan Lihat Bedanya Gimana Ilustrasi Perbedaan antara HTTP 2 Dengan HTTP 3 Ini beberapa Karakteristik dari Quick Quick UDP Internet Connection Jadi fitur-fitur Yang ada di TCP D-cover oleh Quick CNH ini Apa namanya Diagram untuk Memperlihatkan Bagaimana Kompatibilitas Fitur-fitur Atau service-service Yang dimanfaatkan oleh Quick Dan dia Meng-cover Beberapa yang Disediakan oleh TCP Pertama Kalau misalkan HTTP 2.0 Dia membutuhkan Dua kali Handshake TCP Handshake Dan juga TLS Handshake Karena kan ada Layer TLS kan Sebagai security Kalau di Quick Enggak Cuman sekali aja Kenapa? Karena security Udah embed Di dalam Quick Begitu kan Connection management Udah embed Juga dalam Quick Jadi cukup Satu handshake Kemudian Kemudian yang berikutnya Paralelism Streaming dan Paralelism Tidak ada HOL Jadi udah Bener-bener Tidak ada HOL Tidak ada Paralel pula Begitu kurang lebih Nah ini Pertama 1.1 Ini Quick HTTP 3.0 Begitu kan Bedanya gitu Ini saya jalanin Nah Ini HTTP 3.0 Kayak gini Kirim 1.1 Kalau error Bagaimana? Nah tunggu dulu Kemudian TCP RDT Memaksimum Apa namanya Memaintain Mekanisme Kalau ada paket yang error Bagaimana dengan HTTP 3.0 Nah Fitur tersebut Coba lihat sekarang Sudah di Sudah disediakan oleh Quick Lihat Tanpa harus Yang error tadi Diselesaikan Dia bisa kirim dulu Kenapa? Karena pakai UDP UDP itu Tidak perlu Paketnya terurut Jadi mekanisme RDT atau Reliable Data Transfer Sedikit berbeda Oh Tidak banyak berbeda Dengan HTTP 1.1 Yang pakai TCP Jadi ini bisa Lebih cepat Kurang lebih kayak gitu Nanti kita bahas Lebih detail ketika Bahas TCP versus UDP Nah itu saja Untuk video kali ini Terima kasih banyak Dan sampai ketemu Di video berikutnya